hai hai welcome back to my youtube channel hari ini aku mau bikin tutorial makeup tentunya ini banyak banget yang request dan ini keadaan before model aku sebelum di makeup untuk hari ini temanya bold makeup ya jadi ini di luar zona nyaman aku biasanya sebelumnya kulit wajah model aku ini lagi ngelupas karena ada apa namanya dia pakai perawatan gitu nah biar nggak krek atau biar bisa halus ini makeupnya harus dikasih double moisturizer aku pakai spray dulu tadi pakai studio tropic terus serumnya dari shuumura terus pelembabnya ini aku pakai embryolis jadi serumnya tadi aku pakai suya skin itu bagus banget sih untuk yang perawatan cuman emang harganya lumayan mahal ya yang murah juga ada sih cuman emang enggak sebagus yang mahal ya kualitasnya jauh beda banget foundationnya juga enggak enggak aku kasih yang berat ini aku pakai foundation ala alfa yang setnya vervi jadi buat temen-temen yang punya customer kulitnya lagi ngelupas lagi perawatan kalian jangan kasih foundation yang terlalu matte ya takutnya nanti malah nggak nempel dan jatuhnya nggak bisa awet sampai seharian aku pakai foundation ala alfa ini karena tekstunya dia tuh bener-bener gampang nempel di kulit terus habis itu dia tuh nggak terlalu berat banget tapi dia full coverage jadi bener-bener eh bagus banget untuk under eye bawah dagu sama tengah hidung sama dahi di bagian highlight ini aku kasih foundation padatnya Oleri yang nomor empat karena eh biar lebih tahan aja sih kan biasanya kalau wedding kan kita kasih foundation mixing karena ini kulitnya lagi ngelupas-ngelupas jadi aku kasih beberapa titik aja yang foundation padatnya gitu jadi nggak biar nggak terlalu berat gitu loh foundationnya nah untuk bedak taburnya ini aku pakai creamy peach nya Revlon nanti aku tulis di description box ya untuk alat makeup yang aku pakai hari ini cukup ditap-tap aja jangan digeser ya nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan boleh banget tanya di bawah di kolom komentar terus sisa bedak taburnya ini aku bersihin dulu sebelum aku kasih spray gitu ya nah aku spray lagi pakai studio tropik jadi kalau misalkan ada yang nanya spraynya harus berapa kali tergantung kebutuhan ya kalau biasanya kering banget aku sampai tiga kali terus aku kasih bedak padat bedak bedak padatnya ini aku blok pakai runner 22 karena kebetulan model aku nih sebenarnya kulitnya dia agak kuning-kuning gitu jadi aku kasih warna bedak yang kuning untuk bawah mata dan bagian highlightnya aku kasih bedak padat yang R11 kayak biasanya yang warnanya putih karena ini temanya bold makeup jadi aku bikin alisnya juga beda dari biasanya ini alisnya aku bikin warnanya coklat gelap terus agak nukik sedikit dan enggak terlalu tebel maksudnya volumenya enggak terlalu besar gitu jadi lebih cocok aja sama look bold makeup tuh kan jadi lebih kayak coklat nggak secoklat biasanya aku kalau bikin alis nah bawa alisnya jangan lupa di set pakai bedak padat untuk eyeshadow nya aku pakai warna coklat tua sebenarnya ini enggak terlalu tua ya jadi masih kayak medium brown cuman dia kayak apa ya sedikit dibawahnya warna tua gitu loh nah kayak gitu aku blend dulu untuk warna transisinya nanti di bagian bawahnya aku kasih aku kasih warna yang lebih tua lagi ini aku campur dulu pakai warna orange orange nya dia ada merah-merahnya gitu nah yang ini yang warna ketiga ini aku pakai coklat tua jadi dia kayak hampir hitam gitu tapi bener-bener bukan hitam ya jadi coklat tua aku bikin cut crease nya ini pakai foundation nya Naturactor kalau ada yang nanya Kak buat cut crease itu harus pakai foundation apa namanya khusus enggak sih enggak sama sekali kalian bisa pakai apa aja foundation bisa concealer bisa terserah nah ini eyeshadow nya aku pakai in warna putih dulu habis itu aku kasih warna gold aku timpa kalau kalian nanya mereknya eyeshadow aku pakai Natasha Denona tapi nggak harus pakai ini karena ini lumayan mahal ya jadi kalian bisa pakai warna apa aja karena menurut aku eyeshadow jaman sekarang udah pigmented semua mau lokal mau impor udah bagus-bagus jadi kalian nggak usah bingungnya yang penting warnanya disesuaikan untuk belum matanya tentunya aku pakai belum mata hits ya ini model aku hari ini bener-bener super enerjik banget anaknya jadi dia biar nggak ngantuk dia joget-joget gitu ini aku kasih dua layer di atas dan belum mata bawahnya dibawah satu nah aku bagian bawahnya ini full aku hitamin gitu ya jadi dia bener-bener kelihatan matanya tuh besar banget lebar banget dan lebih kelihatan look Arabian Arabian gitu loh ini aku pakai nvx jumbo yang black yang blackjack jet black sorry tapi aku pakainya pakai brush brush jadi dia lebih gampang karena dia super gede kan pensilnya kalau dikasih langsung nggak bisa gitu terus aku blend pakai warna coklat yang untuk transisinya tadi lanjut aku kasih warna gold yang muda habis itu aku timpain glitternya peripera gitu deh jadi bener-bener matanya tuh gede banget terus aku kasih mascara bulu mata bawah dari Maybelline dan aku habis ini pakaiin bulu mata bawahnya ya ini dari bulu mata hits ya nanti kodenya semua aku tulis di description box tuh kan jadi bagus banget kan jadi terlihat lebih besar shadingnya kita shading dari atas telinga ke arah bibir tuh kan by the way aku udah lama banget ternyata nggak upload tutorial makeup ya karena akhir-akhir ini lagi bosen banget ini aku kasih bedak putih untuk jadi jadi biasanya aku oh pas kayak gini aku kasih bedak lagi nah bedaknya warna putih run R11 tuh jadi kalian bener-bener bisa lihat lebih kelihatan berdimensi kan nah ya kayak gitu jadi hidung jangan lupa aku shading hidungnya itu bener-bener super tipis banget tapi menurut aku ini udah kelihatan sih daripada aku shading hidung biasanya blush on nya jangan lupa kalian bisa pakai warna-warna peach peach orange atau pink pink juga boleh sesuai selera aja terserah nah untuk apa namanya highlighter nya nanti aku tetap pakai skandalus glow karena ya emang udah suka banget sama highlighter ini ya jadi emang ini the best banget sih kalian kalau pengen beli alat makeup ya yang mungkin nggak tahu beli alat makeup recommended dimana kalian bisa cek aja di online shop aku in collection kita nggak jualan di shopee ya kita jualannya di instagram dan sudah ada nomor admin nya di bio instagram nya in collection tuh kan ini haleternya tuh tapi ya ada juga gitu loh yang beli haleternya skandalus cool tapi nggak nggak sepik mentet ini kayaknya demet palsu dia karena beauty creation tuh juga banyak banget palsunya kalau kita jualannya yang original nah ini aku kasih di dahi juga karena kebetulan dia dahinya super lebar jadinya aku enggak terlalu ngasih yang full gitu loh cuma di bagian yang bawah aja nah untuk bibirnya ini aku enggak terlalu over ya bikinnya karena dia bibirnya udah tebel terus aku pakein lip liner dari ini aku pakai flormar ya warnanya kayak coklat-coklat tua gitu tuh terus aku timpain lip creamnya Maybelline yang warnanya nude ini warna nude nya tuh bener-bener kayak bibir gitu jadi kayak kalau habis pakai ini kayak di filler gitu bibirnya karena warnanya super kayak coklat nude coklat gitu coklat muda terus bagus banget deh kalau misalkan buat campuran lipstick atau ombre-ombre gitu karena ini super bikin kelihatan bibir kamu tuh di filler banget sih tuh ini aku timpain yang warnanya agak orange-orange jadi sebenarnya aku tuh pengennya warna nude tapi biar nggak terlalu pucet di kamera aku tambahin warna yang agak orange tuh kan jadi kelihatannya lebih bagus aja lebih lebih berisi gitu bibirnya padahal ini modelnya nggak filler gitu loh tapi hasilnya jadi kayak filler bibir saking bagusnya tuh kan dan ini hasilnya yaa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton